Ketemu lagi dengan aku di konten Gerhana Matahari Kembar di 25 Oktober 2022 Jangan lupa subscribe, like dan komen bukti dukungan Anda pada channel kami Jangan lupa selalu penuhi adab Budi Pegerti dalam berkomen Dan jangan pernah skip iklan Bukti Anda mendukung anak-anak yatim kami Sebentar lagi kita akan mengalami Gerhana Matahari Total Yang akan jatuh pada tanggal 25 Oktober hari Selasa Dimana Gerhana ini, dalam setahun ada Gerhana Matahari Kembar 2 Yaitu yang terjadi di bulan Mei dan ini yang kedua di bulan Oktober Namun di Indonesia tidak bisa menyaksikan Gerhana Matahari Total ini Gerhana Matahari Total hanya bisa dilihat di Eropa dan di Afrika Dalam satu tahun ini di 2022 adalah tahun yang sangat eksklusif Dimana akan terjadi Gerhana Matahari Total 2 kali Kemudian bulan Purnama 2 kali Yang menandakan era fase Ratu Adil bertransformasi Dari manusia biasa kepada manusia yang luar biasa Lalu apa kaitannya Gerhana Matahari Total ini di bumi Nusantara Gerhana Matahari Total yang kedua Terjadi di 25 Oktober punya dua kabar Kabar baik dan kabar buruk Lalu apa saja kabar baik yang dibawa di dalam Gerhana Matahari Total ini di tahun 2022 Gerhana Matahari Total kabar baiknya ini Ini adalah benih pertama dibangkitkan supranatural yang akan berkembang pesat Seperti menambur benih langsung berbuah Setiap anak-anak, setiap individu, setiap manusia Yang akan selamat dari seleksi alam ataupun akan masuk di zaman baru Akan mempunyai kemampuan supranatural tanpa belajar Tahu-tahu mereka sudah seperti indigo dan superwoman Sakti-sakti semua Itu untuk makhluk-makhluk yang akan selamat masuk di peradaban baru Kabar baiknya seperti itu yang akan didapati dimulai tanggal 25 Oktober ini Lalu kabar baiknya adalah Akan datangnya Ratu Adil Percepatan di tahun ini Dan dia akan segera dikenali oleh Halayak Kabar baik lagi untuk Gerhana Matahari Total ini Adalah Dikabulkannya permintaan Bagi mereka yang menginginkan kemampuan kesaktian Kadik Jayan Supranatural Dan dikabulkannya apabila ada yang ingin mempunyai kekayaan berlimpah Atau apapun Yang dilakukan dengan tapa berata Ataupun dengan muja semedi Ataupun dengan ritual khusus Jadi adanya satu permohonan dibarengi dengan tirakat Tanpa hanya berdoa saja tanpa usaha itu tidak akan terjadi Lalu kabar baiknya lagi Di Gerhana Matahari Total 25 Oktober ini Akan ada pembalikan keadaan Dari yang mungkin manusia itu susah Sengsara Kemudian dengan banyaknya ritual dan tirakat Maka akan ada pembalikan keadaan Mereka akan menemukan arti sebuah kebenaran Mereka akan menemukan kesejatian Kelimpahan dan sebagainya Kemudian kabar baiknya lagi Di Gerhana Matahari Total Akan ditemukannya beberapa fenomena-fenomena alam Yang menakjubkan Kembalinya era milenia Ketinggian teknologi pada era kenabian Dimana manusia akan mulai mengenal mujijat Akan mengenal karomah Akan mempunyai unlimited being dan sebagainya Dan di 25 tober Gerhana Matahari Total adalah Kembalinya manusia dari 3D kepada 5D Bumi dan manusia memasuki jaman ruhani Jaman spiritual Dan yang masih memikirkan 3D Ataupun tetap berpaku pada materi Dia akan memasuki seleksi dimensi yang berbeda Alias wassalam Lalu kabar buruknya lagi Di Gerhana Matahari 25 Oktober ini Bumi akan mengalami kekacauan Kegelapan total Entah matahari tiba-tiba gelap Di sebagian bumi akan mengalami kegelapan Baik itu alam kolumbus Baik itu badai Kegelapan ekonomi Kegelapan pikiran Sehingga meningkatkan pembunuhan Sehingga meningkatkan kematian Sehingga meningkatkan kebangkrutan dan kemiskinan Dan kehilangan air dimanapun Bumi akan mengalami kekeringan Kekurangan air Lenyap Dan di sebagian bumi lain Akan berlimpah air Alias kebanjiran ataupun tsunami Dan di Gerhana Matahari Total 25 Oktober ini Akan banyak sekali Manusia menjadi sampah Tak berarti Apapun materi Akan menjadi sampah Baik itu uang Rumah Tanah Dan nyawa sekalipun Nyawa Tak punya harganya Uang Tak ada harganya Dan semuanya Dan hanya orang-orang Yang selalu Eling dan waspada Dan banyak melakukan tirakat Sebelum Gerhana Matahari ini Mereka yang selamat Kemudian Kabar buruknya lagi Akan ada Penenggelaman Sebagian bumi Oleh kejadian alam Yang luar biasa KLB Di wilayah selatan Dan barat bumi Termasuk di Nusantara Kebanjiran Tsunami Bencana Dan kerusakan alam Semakin tajam Dan semakin parah Sehingga Tak ada satupun manusia Yang bisa mengatasi Kerusakan alam Semesta Yang parah ini Di gerhana Matahari total ini Akan banyak manusia Mengeluarkan air mata Dan darah Entah karena Sebab pertikaian Tawuran Entah karena Bencana alam Atau memang Sudah waktunya Untuk pindah dimensi Kerubuhan Dan sebagainya Akan mulai ditunjukkan Dan berlakunya Kekuatan tak terlihat Kepada Sesuatu yang terlihat Akan Mewujudnya Sesuatu yang di dalam Menjadi keluar Dan yang di luar Akan mulai masuk Kedalam Baik perwujudan Apapun Di gerhana Matahari Total ini Akan banyak manusia Berpikiran gelap Akan bumi Mengalami kegelapan Ekonomi Kegelapan Sosial Budaya Akan menjadi gelap Serta cuaca Tak tentu Arah Akan terjadi Pembalikan keadaan Yang sangat Mengerikan Itu Di seluruh dunia Maupun di Nusantara Terutama di Nusantara Akan menyambut Tutupnya Semua Apapun Semuanya The end Baik ekonomi Sosial Budaya Jabatan Selesai The end Dan ini akan Semakin Terasa Berakhirnya Kehidupan itu Pada saat Bulan Purnama Di tanggal 8 November Pada saat itu Adanya gerhana Bulan Maka Segala sesuatu Seperti berakhir Termasuk Permintaan Keselamatan Sudah berakhir Di tanggal 25 Oktober Pengampunan Dosa Sudah berakhir Di 25 Oktober Setiap Permintaan Putusnya karma Ataupun Pengampunan Dosa Ataupun Permohonan Sudah berakhir Di tanggal itu Seperti itu Adalah Batasnya Kiamatnya Manusia Jadi Sungguh-sungguh Di gerhana Matahari Total ini Sangat berarti Bagi kebangkitan Spiritual Manusia Bagi Kelangsungan Hidup Bumi Dan Alam Semesta Hanya Olang Eling Dan Waspada Yang Menyingkapi Ini Di bulan Oktober Adalah Era Kebangkitan Supranatural Dan Spiritual Era Energi Murni Hadir Energi Ilahi Datang Ke Bumi Dan Hanya Memasuki Wadah Ratu Adil Dan Para Kesatria Terpilih Yang Akan Dibimbing Untuk Melakukan Rekonstruksi Alam Dan Di gerhana Matahari Total Sudah Tertutup Segalanya Baik Permintaan Kesaktian Atau Apapun Dan Ini Akan Didukung Pada Saat Bulan Purnama Total Di 8 November Saya Rasa Sekian Dulu Informasi Tentang Gerhana Matahari Total Yang Berdampak Luar Biasa Dan Cukup Ngeri Ditakuti Oleh Umat Manusia Di Seluruh Dunia Di Indonesia Hal Ini Akan Pakem Tak Terjadi Gerhana Matahari Total Yaitu Pada Pukul 9 Pagi Di Hari Selasa Permintaan Jabatan Berakhir Permintaan Wahyu Dan Sebagainya The End Oleh Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton